Gimana cara bersihin topi di rumah? Ini dia caranya PPKM belum selesai Masih banyak waktu untuk kita kerjain di rumah Ini adalah salah satu cara untuk membersihkan topi Jadi kalau kalian semua ngalamin Siapa yang suka topinya ada bekas-bekas Keringat kayak gini Siapa yang topinya Udah beladus kayak begini Harusnya warnanya putih banget Sekarang udah mulai abu-abu Coklat Udah jelek banget lah ya Udah belele banget Disini gue udah siapin satu ember Berisikan air hangat Ada deterjen cair juga Jangan ada sikat Gak usah pake yang baru Pake yang lama aja Pertama-tama kita masukin Deterjen dulu ke dalam air Secukupnya Sampai dia Menimbulkan gusa seperti ini Berikutnya adalah Kita Cemplungin dulu Topi yang mau kita bersihin ke dalam air Tadi kan ada bercak Disini Keringat Dan biasanya tuh gak cuma di Samping sini doang Tapi yang paling banyak tuh Biasanya dibawah sini Di atas sini Di deket-deket Jidat kita Caranya adalah dengan Disikat seperti ini Tergantung dari jenis topinya ya Kalau misalkan bahannya itu agak Keras Bisa disikat lebih keras Kalau misalkan halus banget Mungkin gak bisa pake sikat Tapi pake Sepanjang anduk Atau lap Sekarang kita masukin ke ember Yang airnya bersih Kita taruh disini dulu ya Kita lanjut ke topi yang satunya Oke Sama ya Kalau kalian bisa lihat Kotorannya memudar Sedikit-sedikit Mungkin warna emang susah Untuk bisa balik lagi ke Warna putih awal ya Tapi Udah jauh lebih bersih Baiknya Setelah kita Rendam ke cucian yang bersih Kita Gunakan sesuatu Untuk menggantung topi Supaya keringnya Lebih cepat Karena gak punya gantungan topi Jadi kita pake Alakadarnya Nah Begini ya Nah Tapi emang udah keliatan Jauh lebih bersih sih Daripada sebelumnya Oke Kita tinggal tunggu Sampai dia kering Yah Masa iya Kelar PPKM belum kering juga ya kan Selesai sudah Jadi PPKM hari ini Dihabiskan dengan Mencuci topi Seperti yang kalian bisa lihat Yang warna putih Yang tadinya udah bladus banget Sekarang udah Jauh lebih putih dari sebelumnya Dan bekas keringat Yang ada di topi hitam ini Hilang Jadi gampang banget caranya Tinggal ikutin cara-cara tadi Lakuin di rumah Jangan males Jangan mager Supaya Nanti Kelar PPKM Kita bisa langsung Main lagi lapangan Oke Main go view Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video